Intro Kita masuk ke dalam buah-buah kita ikuti pesanan nama dari BPP Jumlah yang dikasih ini buah perkenalkan kami Membacakan pesan natal bersama Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia TNI Dan Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI Pesan natal ini dibacakan selepas Di seluruh gereja protestan yang bernama di bawah PKI Dan seluruh gereja katolik di Indonesia Dengan tema Kemudian Bagi Alam dan Bawai Sejahtera di Bumi Sebagaimana lukas buah ayat 4 Saudara-saudara yang dikasih Natal merupakan perayaan sukacita Karena ala berkenan menjumpai seluruh ciptanya Dalam peristiwa kelahiran Yesus Kristus Sukacita ini terungkap antara lain dalam nyanyian para rata-rata Dan malah kentara seluruh ciptanya Kemudian malam-malam tempat yang mati Dan damai sejak kerajaan bumi Di antara manusia yang berkenan kepadanya Sebagaimana lukas buah ayat 14 Saudara-saudara yang dikasih Bersama dengan pertanyaan kita Kita memasuki masa persiapan pemimpin 2024 Kita sebagai warga bangsa Akan memilih para pemimpin dan wajib-wajib Perkelatan politik disamping membawa kegembiraan Juga ada jalan misalkan damai negatif Seperti konflik dan perkecahan yang berkepanjangan Di tengah masyarakat Oleh karena itu kita perlu bijaksana dan dewasa Dalam menikmati pilihan politik yang berbeda-beda Serta waspada dengan pengembangan Benih-benih kebencian Yang dilakukan hanya untuk melayu kemenangan Dengan berpegang pada prinsip Bahwa Allah harus memuliakan Maka politik identitas dan politik uang Bukan pilihan perjuangan politik umat kristian Kita membuat politik kekuasaan Yang mengalalkan segala jalan Termasuk mengorbankan rakyat Dan menerahkan maktabat ilmu kehidupan Dan bergerak globalisasi Kita juga mengajak untuk memuliakan alat Dan menunjukkan damai sejahtera Melalui media sosial yang terus-menerus Menyebabkan nilai-nilai kebaikan Kebenaran, keadilan, setiap orang Dan tinggal guys Hal ini menjadi penting Karena keharmanusahaan hidup bersama Dapat hancur oleh berita bohong Dan menjaga kebencian yang marah Di berbagai media sosial Kita perlu bijak dalam menerima Dan menempatkan berita Para gembala pergi Dan menemukan kebenaran warna yang diperima Dan malah ketika menjumpai banyak sosial Lalu menguartakannya kepada yang lain Natal memenangkan kita Bahwa komunikasi dan perjumpaan Di zaman digital ini Pun perlu dikelola secara baik Agar dapat digunakan Sebagai saat Untuk mewartakan kabar berkira Di tengah kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat Ramai dan sibuk Kita tetap membutuhkan waktu ini Untuk berjumpa dengan Allah Sehingga komunikasi kita Dan perjumpaan kita dengan sesama Dapat mendatangkan sukacita Semoga dengan perangkat Kita semua mengasakkan kasih Allah Yang selalu menyertai hidup kita Allah yang mengasakku selalu bersama dengan kita Immanuel Allah berserta kita Akhirnya Atas nama persekutuan gereja-gereja di Indonesia Dan konferensi wadah gereja di Indonesia Kami mengucapkan selamat Natal tahun 2023 Dan selamat dengan tahun 2024 Tuhan memberkati Jakarta 25 Desember 2023 Atas nama konferensi wadah gereja di Indonesia Sudah bertanggungan ketua Monsignor Antonius Subiara Topunyani Sekretaris Jenderal Monsignor Maskalis Bruno Sikur Persekutuan gereja-gereja di Indonesia Ketua Umum Pendeta Goma Rukum Sekretaris Umum Pendeta Jepin Maniputi Terima kasih Tuhan memberkati